Halo teman-teman gamer semua, kembali lagi sama gue Setiadi dari PS Center Quest Dan disini gue ingin membahas tentang game-game dan berita apa saja yang terjadi di bulan April kemarin ini So stay tuned dan tonton video-video Nah guys, kali ini gue mau kasih tau game-game apaan ini yang ada di bulan April kemarin ini Tapi gue gak sendirian nih guys, gue ditemenin sama Pak Bram Nah Pak Bram, silahkan perkenalkan Pak Bram dari mana nih? Iya, halo, gue datang dari rumah Oke, nah sekarang Pak Bram lagi main apa nih? Terakhir lagi main King Narmars 3 yang banyak di cacemati orang Oh, kenapa di cacemati? Katanya jelek Enggak juga, bagus juga Kalau gue sih, gue sih gak apa-apa, gue suka Oh, suka kan? Karena menurut gue sama aja kayak sekenal-kenal dulu sih Karena kan memang biasanya kan, dia kan antar word-nya itu kan cuma filler kan? Iya Selalu begitu Iya, selalu begitu Kalo dulu-dulunya selalu jadi cerita utama, ya lo kok kalian gak wajar lah Iya, oke Tapi kalo menurut gue pribadi, itu sesuatu yang wajar gitu Memang, benar, benar, benar Nah, soalnya dia tuh, soalnya King Narmars 4 gak ada lagi? Udah Udah? Oke, gue lagi mainin nih, The Real Tamaguchi Maksudnya? Jadi mainin pagi gue Yang baru lahir Oh iya, jadi Pak Bram baru lahiran kemarin Eh, sorry, bahkan saya bukan Pak Bram ya istrinya Nah, betul-betul Kalau gue namanya agak-agak Nyaru Nyaru Oke Coba tau ini udah berapa tahun gitu ya Nah, kali ini gue mau membahas game yang lagi hot banget Karena dia only on PlayStation Wih, apa tuh? Ada Days Gone Days Gone ya? Days Gone ya? Days Gone Ini udah main belum nih? Game zombie ya? Game zombie, zombie Zombie open world Keren-keren Dan ini game zombie begini, Pak Bram suka apa gimana? Takut Takut? Oke, sama sih, takut juga iya Nah, Days Gone ini kemarin, Pak Bram tau kan kita update? Ada acaranya? Ada bikin launching party ya Bener, ada eventnya Suka juga, rame PSE Pasti Nah, mau liat launching partynya kayak gimana? Video-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih pas Tril Tamagotchi ada Tril Tamagotchi baru langsung muncul ke dunia yuk kita lanjut sekarang tetap masih di game PS4 yaitu ada ini nih Fight to Silence di mana kau memilihku di mana aku memilihku itu Yagyu apa ya Yagyu Yagyu Baseball Pro Yagyu ya kita kurang ribu sih maaf ya kita kurang ribu kalau Yagyu itu Wagyu kali mungkin jangan laporkan buat kalian ini kan lagi ini kan kemarin lagi hot banget nih Thete Thsuite K那 anda loaded nah ini kan kemarin kan lagi hot ya Agha пу kemarin kan endgame semua endgame Nih, jadi iniפple main nya ping championship hah dead ada vol 1 jadi dia berapa vol like ini volumenya saat ini sih baru 1 ya tapi ini main nya ping ball tapi ini murah banget 100 ribu kan Ini satu lembar dapet satu game Original Benar, satu lembar dapet satu game Kapan lagi? Yang penting punya Teklan Pesnya baru Yang penting punya Yang penting punya Nah, dipain gak apa-apa Original Benar Dukung original Dukung original Nah, selain itu nih Ini ada game yang Emang udah lama keluar Waduh Tapi Dia muncul lagi Pake Ultimate Edition Waduh Jadi yang Belum punya DLC-nya Yang dulu pernah main Teklan 7 Gak beli DLC Mungkin bisa beli ini Ini udah termasuk semua DLC-nya Jadi season 1 sama season 2 ya? Benar Jadi kan udah sampe 2 season nih Yang season terakhir Anak Teklan banget Oh iya, anak Teklan Jadi yang season 2 kemarin terakhir Karakter-karakternya siapa? Jadi Dia ada karakter-karakternya Karakter lama semua Jadi ada Julia Armor King Oh ada karakter Walking Dead? Lei, Lei, Lei Iya, Lei Wulong Ada karakter Ada si Negan Ada si Negan Ada si Negan juga Wulan Harganya Tersahabat berarti? Harganya sangat tersahabat banget Gimana? Ya Di web ya Pokoknya ada Pesnya Game Shop Gapening punya dulu Gapening beli ya Harga Gampang Gampang Pokoknya Apa rumah gue ada Terus Mantap Kalau saya mau hutang Bisa Tokopedia Oh iya Ganteng gitu Peleterti Peletang Hehehe Kita juga ada nih Tiga game lagi Epic Epic banget Oh serius? Chinese coy Oh aduh Sword and Fairy Six Sword and Fairy Six You know? You know This is what is called at Fairy Six Xa Sedikit cinglis gitu Kan ini bener-bener Game-nya Ngomongnya Chinese Dabi-nya Chinese Woi ni Ni Aiwo Ini bener Ini Bahasanya Chinese Mainnya Kayak action RPG Begitu sih Wah-wah-wah Imedi making warp Haha Gah 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 Aaaaath Gah Gah Terima kasih telah menonton! Oh, Shooter Arcade dan VR Shooter Arcade dan VR Pake VR VR itu ada game juga loh Jangan lupa VR itu ada game Apalagi kalo di kita banyak ya Jadi jangan lupa beli PSN nya di kita ya Kita juga jual Di PS4 kita masuk ke Switch Pertama ada yang di depan kamu nih Gede banget nih Nintendo Labu VR Uduh, Uduh Tidak hanya di PS tapi ada di Nintendo Switch Ada di Nintendo Switch Kamu ingin main ini kamu harus Usaha Tapi tenang aja Ini ga susah Karena kalo masukin gamenya Nanti ada petunjuknya ini harus gimana Dan ga gampang merusak kok bahannya The Nintendo Labu VR Kit Is packed with everything you need To make Toy-Con creations That let you enjoy simple, shareable VR games And experiences All you have to add is your Nintendo Switch System Gaze into the Toy-Con VR Goggles No matter where you look A virtual environment awaits That's the magic of VR Lalu disini Ada Pernah main ga di PS2 Kalo gua ga salah Gambar nya ga kurang dikit ya Dia banyak di Vita Dikit doang Gak, Vita Ini di atas Vita sedikit Di bawah PS4 sedikit Versi hamburger Yang bener-bener mempengen nostalgia banget ya Satu... Satu... Satu cartridge? Satu cartridge, dua game Maka Kok bukan dua game, empat game Karena kan ada FF10 FF10 Last Mission FF12 Oh oke oke Sama itu ya FF2 nya banyak ya Iya Nah selain itu Dulu pernah main nintendogs Little French Cats and Dogs Nah jadi buat yang pernah main nintendogs Dulu waktu di DS Yang bala-bala lain Beli DS cuman buat main nintendogs Nih Kali ini Nih Dia bela-belain buat main nintendogs Sekarang mah udah ada yang Solo sih kalo dream mah ga boleh Biara-biaraan Nah jadi mainnya pake ini Virtual Virtual Tapi Cute nya tetep sama lah ya Terus selalu yang Memang Ini Untuk mungkin orang-orang yang Sarjana teknik lagi Sarjana teknik Construction Konstruktor Main Jadi kayak sim city dia Ya mungkin yang lagi kuliah teknik sipil Mungkin bisa belajar Ya teknik sipil Mungkin bisa belajar iya Supaya nanti bisa bangun mall Bisa bangun kantoran Bisa bangun kantoran Belajar dari game Benar Game itu berarti bukan semuanya negatif aja ya Iya Game itu banyak positif Jaman tahun itu sekarang game positif Positif Yang penting game manage kita Menyikapi dengan positif juga Benar sekali itu Lebih baik main game Daripada narkoba Ingat ya Ingat itu Main game daripada narkoba Benar Sekarang ke dunia Oke Oh gak ada yang expert nih Kamu bukan Bukan Sekarang skipnya gimana Oh gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Mereka harus di infokan juga Jadi ini Anan Elke The Legendary Alchemist Ini semua Seri Atelier Ya kalo gak salah katanya disitu semua deh Oh ini masuk Masuk Universe nya Atelier Iya Sepertinya begitu Tapi ini banyak waifu ya Iya Banyak waifu memang Makanya dari semua Atelier disini Itu ada Atelier Oh ini banyak sih Disini Pokoknya temen gua Yang berini katanya dia puas banget sama gamenya Nah sekarang ada juga Remy Lore Mainnya Action RPG juga Remy Lore Remy Lore Bukan Remy yang Bukan Remy yang kita kenal itu Bukan Remy Fabian itu Oh ini Bukan Remy Fabian Halo Sekarang juga nih nih Liar Princess and the Brain Prince Ini buatan dari Nish Mainnya side scrolling Action gitu ya Nah dan ini day one edition bisa dibilang ya Limited dan day one edition Jadi kalo ini sudah gak ada Gak bakal ada versi begini lagi Pasti versinya versi yang biasa begini Pasti versi biasa Jadi sayang banget kalo ini dilewatkan Sayang banget Beneran Sekarang selain game switch Kita ada beberapa aksesoris nih Apa tuh? Aksesorisnya salah satunya adalah Oh Pak produser boleh? Ya Nah gila ya Pak Stick Xbox Warna nya transparan putih Wah ini kayak jaman Stick PS1 ya Tapi ini original Original Zaman dulu stick PS1 bisa turbo Betul Betul Bisa turbo Transparan bisa turbo Oh ini original 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 Nah selain ini pun juga kita ada Ada ini tuh Apa tuh? Ini kok panusnya kurang seksi Ini monitor Panusnya kurang seksi Tapi dalamnya Wow Tipis Ya Ini monitor portable dari GSG Monitor ini tuh udah mendukung type C juga Jadi bisa digunakan untuk handphone atau Nintendo switch Tanpa perlu docking Langsung 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 Jadi itu saja guys Produk review dan unboxing dari kami Selain itu juga untuk yang ingin menghiasi kamarnya ya Menghiasi kamar dengan lampu Ya apalagi itu Maksud kalian hamba-hamba pokemon Hamba-hamba pokemon Ya Ini Lucu banget ya Ukurannya Jadi PS2 itu semuanya serbadah Dari game maksudnya sampai Lampu Lampu Toko lampu mungkin bisa tersaingin dengan PS2 Benar Gawat Gawat Lampunya pasal dengan tema gaming Nah Selain EV Ada juga yang Pikachu Oh Pikachu lebih gede lagi Hmm Karena emang Pikachu gede Oke Oke Sip Kita ada lain nonton bareng Detective Pikachu lho Loh Wah tau kan kayak gimana Tantas videonya Puking Puking Sampai Terima kasih telah menonton Dan terima kasih juga atas Pak Bram kehadirannya di PSL hari ini Membantu saya untuk meliput semua game-game dan aksesoris ini Semoga nanti di video kedepannya Pak Bram akan muncul lagi Jadi, bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton